Keinformasi selanjutnya pemirsa pihak kepolisian menetapkan 10 orang tersangka terkait kasus asusila yang terjadi pada seorang remaja perempuan berindisial RI berumur 16 tahun di Kabupaten Palingimutong, Sulawis, Tegal pada selasa 30 Mei. Dari 10 orang tersangka ini terdapat seorang oknum kepala desa dan seorang oknum guru. Penyelidikan kasus asusila menimpa seorang perempuan berinisial RI berusia 16 tahun di Kabupaten Palingimutong, Sulawis, Tegal masih berlanjut dan saat ini polisi telah menetapkan 10 orang tersangka dari kasus tersebut. Kepala Bidang Umas Polda Sulawis, Tegal, Kombes Pol Joko Winartono pada selasa kemarin mengatakan polisi masih memburu sisa 5 orang tersangka sementara 5 lainnya telah ditahan. Pihaknya juga masih menyelidiki soal dugaan keterlibatan seorang oknum anggota polisi dalam kasus asusila ini. Diketahui dari 10 orang tersangka terdapat 1 oknum kepala desa dan seorang oknum guru. Keterangan dari korban menyampaikan bahwa salah satunya ada oknum tersebut namun dari pemeriksaan saksi yang kita periksa maupun tersangka yang sudah ada yang di dalam ini yang kita tahan sekarang itu belum ada keterangan yang apa namanya yang signifikan. Menurut Joko saat ini korban masih dirawat secara intensif di salah satu rumah sakit yang ada di kota Palu dan telah mendapatkan pendampingan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah. Sementara itu pemirsa RI 16 tahun korban perbuatan asusila yang terjadi di Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah, tengah dirawat di sebuah rumah sakit di kota Palu. Korban dilaporkan mengalami gangguan kesehatan serta terdapat infeksi pada rahim. RI, gadis berusia 16 tahun, korban perbuatan asusila di Parigi Mutong, Sulawesi Tengah telah mendapatkan pendampingan. Pendampingan dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Sulawesi Tengah. Dari pemeriksaan terhadap korban dilaporkan bahwa RI mengalami gangguan kesehatan. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Sulawesi Tengah menjelaskan terjadi infeksi pada rahim korban sehingga harus mendapatkan perawatan dari dokter. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak juga mengupayakan pendampingan hukum agar korban bisa mendapatkan keadilan yang seharusnya. Terhadap kasus ini, polisi sudah menahan lima tersangka dan sedang memburu lima orang pelaku lainnya. Karena kesehatan terganggu memang ada infeksi pada rahim korban anak sehingga nantinya kami sedang menunggu diagnosa dari dokter terkait dengan hasil dari kesehatan korban tersebut. Yang jelas karena saat ini korban sedang dirawat sehingga memang kita membutuhkan waktu dalam rangka pendampingan lebih lanjut terkait bagaimana kondisi psikisnya karena kejadian yang dialami oleh korban.